Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk berikutnya di 2022 yang berakhir pada hari minggu kemarin. Beberapa pembalap MotoGP berkelu kesan terkait kondisi lintasan serta asfal yang dinilai cukup membahayakan. Seperti saja pasir yang berada di asfal circuit Mandalika yang bisa menyebabkan pembalap jatuh dari motor, tidak cuma pasir, batu kerikil yang tercecer di asfal circuit Mandalika juga membuat pembalap was-was. Berikut ini beberapa komentar pembalap mengenai kekurangan dari circuit Mandalika usai pes perang musim berakhir. Yang pertama adalah Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 ini menyebut kalau circuit Mandalika punya kekurangan, ia juga memberikan saran agar tinggungan satu di asfal ulang agar circuit Mandalika menjadi semakin baik. Aku sempat berada di belakang perangku dan aku sempat kena kerikil menghantam visor helm dan leherku. Dan saat itu aku hanya di belakang satu pembalap saja. Bagaimana jika di belakang banyak pembalap? Ini ujar Fabio Quartararo yang kita clip dari Kostimodo. Berikutnya Jack Miller. Pembalap Ducati Jack Miller pun sependapat dengan Fabio Quartararo. Harus ada pengaspalan ulang, khususnya di kekurangan satu sampai tujuh. Saya rasa waktunya cukup satu bulan sebelum MotoGP Indonesia, kata Jack Miller yang dilaksan dari GP1. Atau mungkin harus mengubah jadwal MotoGP Indonesia sehingga keseluruhan circuit bisa diperbaiki secara maksimal. Jack Miller berkaca pada circuit Cota Amerika di Texas. Amerika Serikat yang juga melakukan pengaspalan ulang, pasalnya masalah asfal yang mengelupas ini cukup berisiko bagi para pembalap, bahkan di kelas terkecil seperti Moto3. Berikutnya George Martin, pembalap perampak Ducati ini juga mengeluhkan area runoff circuit Mandalika yang menurutnya perlu diperbaiki. Ia merasa kalau area tersebut memiliki kerikil yang sangat tajam seperti pisau, George Martin pun mengalaminya sendiri ketika ia terjatuh saat pes promosim untuk menjadi Mandalika di hari yang kedua. Area kerikil sangat keras dan saya begitu kesakitan setelah kecelakaan ini yang sebenarnya hanya kehilangan grip band yang tidak berbahaya. Biasanya Anda memiliki kerikil bulat kecil dan di sini rasanya seperti pisau tajam. Saya akan membahas masalah ini di komisi keamanan PPR George Martin dilansir dari Motorsport. Berikutnya Alex Espargaro, pembalap Aprilia Racing. Alex Espargaro menyebut kalau sirkuit Mandalika belum siap untuk kelarang Akbar MotoGP 2022, tracknya belum siap, Anda tidak bisa mengemudi dengan benar di awal. Ini sangat berbahaya dan kami terbiasa dengan track berdebu. Situasi seperti terjadi di sirkuit Losail Doha, kata Alex Espargaro yang diketip dari spinwick.com. Dilintasan Losail, kami selalu menemukan banyak pasir pada hari pertama. Lalu setelah beberapa putaran, tidak apa-apa akan tetapi. Hari ini, hari pertama di Mandalika, ini sangat buruk. Permukaannya tidak bisa dilewati dan sangat berbahaya. Tidak cukup aman. Lalu Francesco Bagnaia juga berkomentar sebagai bagian balap yang merasakan sendiri aspalnya sirkuit Mandalika, Francesco Bagnaia memberikan masukan soal masalah aspal. Kemarin kami berbicara dengan komisi keselamatan tentang kondisi lintasan. Motor akan membersihkannya, tetapi masalah sebenarnya adalah batunya. Ujar Bagnaia yang diketip dari Motosan. Jika dalam balapan Anda mulai di depan orang, Anda yakin tidak ada yang akan mendekati Anda dengan semua kerikil yang Anda angkat. Tetapi, saya tidak berani membayangkan situasi pembalap yang berada di tengah kelompok dengan semua batu itu dan hanya satu lintasan yang bersih, itu akan berbahaya tutur runner-up MotoGP 2021 tersebut. Juga, jika salah satu batu itu mengenai radiator, itu akan merusaknya. Mereka meyakinkan kami bahwa mereka akan menyelesaikan situasi untuk MotoGP Mandalika, kata Bagnaia melanjutkan. Tidak cuma pembalap yang membeberkan bahwa sirkuit Mandalika masih perlu diperbaiki, ternyata salah satu media asing yakni The Race juga menyoroti kondisi sirkuit Mandalika. The Race menuliskan bahwa track di sirkuit Mandalika tidak sesuai dengan spesifikasi. Media tersebut menulis demikian setelah berbicara dengan sumber di pedok. Dituliskan bahwa komposisi batu yang direkomendasikan konsultan tidak dipakai di lintasan sirkuit Mandalika. Alih-alih memakai materi yang direkomendasikan, lintasan sirkuit Mandalika malah memakai batu yang ditambang secara lokal. Alah hasil, jenis batu yang dipakai itu tidak menempel dengan benar di asfal. Batu yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, membuat terlempar ketika motor melintas di sirkuit Mandalika dan juga bisa membahayakan para pebalap di belakangnya. The Race pun memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi tersebut berupa melakukan pengasupanan ulang dari start hingga finish dengan menggunakan spesifikasi material yang benar. Namun, The Race menilai bahwa perbaikan track secara menyeluruh akan sulit diselesaikan tepat waktu sebelum MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 18 sampai 20 Maret 2022. The Race menyebut Race MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika yang sedianya berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022 bakal ditunda. Alasannya karena sirkuit Mandalika belum benar-benar siap menggelar balapan lepas uji coba tes pramusim MotoGP 2022 yang dilangsungkan di sirkuit ini 11 sampai 13 Februari 2022 kemarin ada desas-desus beredar di hari terakhir tes pramusim di sirkuit Mandalika bahwa Race bakal dipindahkan ke akhir tahun atau ditunda hingga 2023. Lantas apa respon Mandalika Grand Prix Association atau MGP terkait kabar di atas? Wakil Direktur Utama MGP Cahya Diwanda menepis isu tersebut yang menjelaskan gelar MotoGP Indonesia pada 18 sampai 20 Maret 2022 berjalan sesuai jadwal. Sesuai jadwal dan ketika dihubungi oleh MNC Portal Indonesia terkait rumor tersebut. Sebelumnya pada laporan tersebut, Deris menyebut bahwa keluhan yang dialami pembalap saat mentas di sirkuit Mandalika Terkait kabar MotoGP Indonesia 2022 bakal ditunda Cahya Diwanda mengatakan MGP dan Donor Spot selaku operator balapan akan mengeluarkan rilis namun rilis tersebut bukan membahas soal penundaan tetapi menjelaskan langkah MGP untuk mematangkan sirkuit Mandalika sebelum MotoGP Indonesia 2022 berlangsung. Nanti akan ada rilis bersama dari kami dan Dorna Rilis tersebut akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kami ambil dalam memaksimalkan sirkuit sebelum balap Indonesia memiliki waktu sekitar 5 minggu untuk memaksimalkan kualitas sirkuit Mandalika sebelum dijadikan arena balap MotoGP Meski mengkritik, Alex Espargaru yakin kekurangan yang ada bisa diperbaiki sebelum balapan resmi digelar Federasi Balap Motor Internasional atau EFAM dan Donor Spot akhirnya resmi mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia Tourism Get Labman Corporation atau ITDC untuk melakukan pengaspalan ulang pada sirkuit Mandalika Lombok sebelum MotoGP Indonesia atau Portamina Grand Prix of Indonesia digelar pada 18-20 Maret 2022 Mandalika menggelar uji coba pramusim MotoGP pada 11-13 Februari dan hari pertama diwarnai drama lintasan kotor, debu yang masuk ke track usai hujan deras sehari sebelumnya jadi lumpur akibat gerimis pada pagi hari, sesi sempat dihentikan agar petugas membersihkannya namun kondisinya tidak membahas secara signifikan para rider pun menerima gagasan Alex Marquez dalam rapat safety commission untuk membersihkan track sendiri dengan motor masing-masing setiap rider wajib menjalani 20 lap pada pukul 11.55 sampai 15 sore Wita dan sejak itu garis balap yang ideal muncul tapi area lain masih kotor dan hal ini dinilai mempersulit aksi salib namun kotornya lintasan bukan kendala yang paling mengkhawatirkan yang bikin para rider cemas justru fakta asfalnya mudah terkelupas sehingga menciptakan kerikil tidak sedikit rider yang kena lemparan batu di motor, helm, dan tubuh mereka banyak pembalap juga mengeluhkan buruknya asfal di sektor 1 dan di sektor 4 beberapa pembalap seperti Fabio Cortararo bahkan menyarankan sektor mandalika di asfal ulang dari tikon 1 menuju tikon yang ke 7 asfalnya terkelupas, saya rasa untuk balapan nanti mereka harus mengasfal ulang tikon 1 sungguh bencana di sana dalam 3 hari permukaannya terus menulur ITDC dan AMGP atau Mandatika Grand Prix Association pun bergerak cepat menanggapi keluhan para rider dan segera berkonsultasi dengan Dorna Spot selaku pemegang hak komersial MotoGP dan FIM selaku badan resmi yang mengawasi homologasi seluruh sirkuit yang dipakai oleh kejuaraan balap yang mereka naungi berikut ini rilis resmi FIM dan Dorna Spot pada hari Selasa 15 Februari 2022 komentar para rider dan tim soal layout track dan standar keselamatannya termasuk area runoff yang lebar baik asfal maupun grapple sangatlah positif tapi dalam uji coba, dua area perbaikan teridentifikasi yakni tingkat kebersihan permukaan track dan serpihan bagian agregat yang menimbulkan dampak buruk FIM mengawasi homologasi track telah berkomunikasi dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengenai perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan ini yang akan diimplementasikan minimal 7 hari sebelum Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar pemilik sirkuit ITDC telah menyewakati penilaian dan permintaan FIM hal ini membuktikan level dukungan dan komitmen tinggi mereka untuk olahraga ini semua pihak berreaksi cepat dan pengerjaan perbaikan ini sudah mulai berjalan termasuk pengaspalan ulang bagian track sirkuit akan diaspal ulang pada sektor sebelum TIKON yang ke-17 sampai TIKON yang ke-5 dan PNU ini juga mempersiapkan Grand Prix dengan menggunakan teknologi mutakhir level dunia untuk memastikan keseluruhan permukaan track memenuhi standar MotoGP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!